Indonesia bersiap perang, Korea Utara arahkan seribu rudal ke Korea Selatan. Mari kita bacotin. Bayangkan situasi yang menegangkan, di mana kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan, kembali berhadapan dengan situasi yang gian memanas. Berita ini tentunya bikin kita semakin was-was. Apalagi, buat kamu yang selalu update dengan perkembangan di Asia Timur. Pada tanggal 5 Agustus 2024, Korea Utara dibawa ke pemimpinan Kim Jong-un, mengandalkan sebuah upacara militer yang cukup mengejutkan. Kim dengan bangga memimpin acara tersebut, memperkenalkan 250 peluncur rudal balistik taktis baru yang siap ditempatkan di unit militer dekat perbatasan Korea Selatan. Bayangkan, truk peluncur berwarna kamuflase berjejer api, bendera berkibar, dan sorotan lampu malam membuat suasana semakin dramatis. Bahkan, ada pertunjukan kebang api yang menambah ketegangan di udara. Senjata-senjata baru ini didesain khusus untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal Korea Selatan, yang tentunya bikin kita berpikir. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Korea Utara? Nggak hanya itu, peluncur-peluncur ini diklaim dapat menampung hingga 4 rudal masing-masing. Artinya, ada seribu rudal yang siap diarahkan ke Korea Selatan. Situasi ini tentunya bukan pertama kali terjadi, karena hubungan antara kedua Korea memang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari uji coba senjata hingga perang propaganda yang semakin menjadi-jadi. Korea Utara bahkan membebardir Korea Selatan dengan balon berisi sampah. Sementara Korea Selatan menanggapi dengan menyalakan kembali siaran propaganda di sepanjang perbatasan, serta latihan militer yang membuat suasana semakin panas. Kim Jong-un sendiri menyatakan bahwa semua ini adalah akibat dari Amerika Serikat yang menurutnya sedang membentuk blok militer yang berbasis nuklir di kawasan ini. Dia merasa ini adalah ancaman langsung yang membuat Korea Utara harus memperkuat kemampuan militernya untuk melindungi diri. Kementerian Unifikasi Seoul pun menanggapi, menyebut program nuklir dan rudal Korea Utara sebagai ancaman utama bagi perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Jadi, bisa dibayangkan betapa tegangnya situasi di sana. Menariknya, dalam buah cara tersebut, Kim Jong-un dan Kim Jong-ae juga hadir. Ini adalah penampilan publik pertamanya dalam hampir 3 bulan. Dan spekulasi pun muncul tentang apakah dia sedang dilatih untuk menjadi pemimpin Korea Utara di masa depan. Meski media Korea Utara sering melaporkan kegiatannya, belum ada kejelasan mengenai rencana politik jangka panjang untuknya. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita semua tentunya berharap situasi ini tidak semakin memburuk. Kita akan terus memantau perkembangan dari semenanjung Korea ini dengan sepsama. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus update dengan berita-berita terbaru yang tentunya menarik buat kamu ikuti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di video berikutnya.